Intro Terima kasih Pak Mirsa, Anda masih bersama kami dalam High School Forum dengan tema Milat SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang berkhidmat untuk umat melalui pendidikan yang bermartabat. Baik saya kembali ke Pak Muis. Pak Muis, kegiatan apa saja di Sultan Agung untuk mendukung visi-misi Sultan Agung? Kegiatan pertama adalah bagaimana cara kita membimikan untuk penumbuhan karakter islami yaitu lewat kegiatan BUSI dan MLPS. Pak BUSI itu ketika kita breakdown memang sangat banyak sekali. Yang pertama misalkan bagaimana cara kita membentuk Islamic Learning Society jadi konteks siswa dan stakeholder yang merupakan pembelajar. Jadi terus selalu berusaha untuk selalu mengupdate dan belajar tentang apapun yang harus mereka pelajari. Dan yang kedua bagaimana cara kita menumbuhkan budaya ikrok atau literasi isilah kerennya. Jadi literasi itu kita kembangkan setiap paginya dengan cara pemberan waktu 3-5 menit bagi anak untuk selalu membaca naskah bacaan yang tidak mengacu pada buku pelajaran. Itu membacanya online atau baca buku? Baca buku atau novel kita bebaskan yang mereka baca tetap kita tetap sudah mengedit terlebih dahulu tentang tema yang harus mereka baca kemudian kata kuncinya tidak mengacu pada buku pelajaran. Jadi harus buku yang di luar pelajaran biar mereka refresh begitu. Bukunya bawa sendiri dari rumah? Bawa sendiri dari rumah. Kemudian misalkan lagi bagaimana cara kita membudayakan Toharo atau bebersih atau bersih gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sekolah adalah bagaimana cara kita mendesain karakter anak bahwa sampah itu harus kita masukkan pada tempat yang sudah kita sediakan. Kalau ada yang melanggar? Melanggar minimalnya kita ingatkan dulu, Pak. Tapi kalau anaknya kalau itu terus misalkan kayak Vanessa terus ya nanti kita jewer pelang-pelang. Tulangi terus anak seperti itu. Kemudian ada benda yang lain adalah tadi yang sudah kita kolaboriskan dengan MLPS. Misalkan sedekah. Tadi sudah sampaikan Bu Irna bahwa konsepnya adalah transaksional. Jadi kita transaksi sama Allah bahwa hari ini anak kita anjurkan untuk sedekah dengan harapan Allah ridha, Allah memudahkan apa yang mereka lakukan. Harapannya nanti kalau pun dapat ilmu, walaupun sedikit sahabat berkah dan bermanfaat. Tapi bukan mimpi tadi katanya. Iya, betul seperti itu. Nah kemudian satu hal yang memang kita itu gini, Mbak. Yang kita fokuskan adalah bagaimana pada penubahan karakter yang kita inginkan sehingga nanti outcome-nya menjadi generasi yang hero umah. Itu yang kita tawarkan ke masyarakat. Oke, baik. Saya kembali ke Vanessa. Tadi ada membaca ya. Berapa menit tadi, Pak? Tiga sampai lima menit. Tiga sampai lima menit itu membaca. Buku apa yang biasa Vanessa bawa? Novel. Novel apa? Novel tentang kisah remaja. Kisah remaja yang romantis? Iya. Saya kan suka baca novelnya biasanya lihat sinopsis dulu dari belakang. Dan rata-rata novel saya yang punya itu memang kisah remaja. Oke. Tapi juga ada menyengkut keluarga. Oke, jadi kisah-kisah keluarga ya. Kemudian untuk buang sampah. Vanessa sudah mulai disiplin untuk buang sampah? Alhamdulillah sudah. Kalau teman-teman Vanessa bagaimana? Alhamdulillah sudah semua bangan. Kadang kalau misalnya kita habis cerahat bareng-bareng, kadang tuh ada teman yang dia, kebetulan dia membawa kresek besar, kadang dia keliling gitu. Sampah-sampah yang mau buang sampah, dititip sekalian terus buang ke depan. Kadang saya juga kayak gitu. Ada sampah kecil gitu, saya komplain, ada yang mau titip sampah enggak? Bukan titip salam ya, tapi titip sampah. Ada titip sampah enggak? Ada, terus nanti kalau udah semua, udah ya terus dibuang. Oke. Nah ini ada tadi tabungan mimpi ya, jadi sodakoh untuk menjemput mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi apa yang Vanessa ingin jemput? Saya saat sodakoh dalam hati, Ya Allah, Hamba membeli surgamu. Oh, Alhamdulillah. Jadi mimpinya adalah membeli surga. Amin. Semoga bisa terwujud ya. Amin. Baik, Bu Erna, ini sebagai wakil kesuswaan, pastinya sering berhubungan dengan para siswa. Lebih intens daripada wakil yang lain. Nah ini apa sih, Bu, PR terberat untuk membentuk karakter siswa saat ini? Ya, PR terberat di bidang kesuswaan, untuk membentuk karakter itu, kadang beberapa anak itu masih kurang disiplin. Masih kurang disiplin, tapi Alhamdulillah dengan pendekatan yang lebih humanis, dengan para guru menganggap mereka itu adalah bukan musuh ya, dengan teman. Jadi anak-anak Alhamdulillah mulai mengubah pola berpikirnya, mengubah pola perlilakunya, sehingga lebih disiplin lagi. Ya pelan-pelan aja, Mbak. Pelan-pelan insya Allah dengan cara pendekatannya lebih enak lah, lebih nyaman, lebih friendly itu, anak-anak menjadi, Jadi jangan dikerasin begitu ya, Bu. Ya, nggak menyentuh, nggak sampai membuat mereka sakit hati, gitu. Dengan mengubah pola berpikir yang awalnya dipaksa, kemudian menjadi lebih ikhlas mereka melakukan, lebih enteng. Dan di bidang kesiswaannya pun juga, ya lebih enjoy untuk melaksanakan program-program kami, seperti itu. Nah sekarang ini lagi viral, marak di media sosial, itu tentang aksi bullying, begitu di sekolah. Nah untuk menghindari hal itu, apa yang dilakukan, Bu? Untuk penghidaran aksi bullying di antara sesama teman, Alhamdulillah kami di setiap ruangan sudah ada CCTV. Baik di lorong, maupun di kelas, ataupun di tempat-tempat yang sekiranya rawat, Alhamdulillah itu CCTV 24 jam. Sehingga apabila ada laporan sedikit misalnya, itu kita langsung tindak. Langsung bisa di awal, dan sebelum tindakan itu terjadi, insya Allah kita sudah bisa menangani. Jadi kegiatan tersebut, Terpantau terus ya, Bu? Ya terpantau, insya Allah nggak ada di sebelah kami. Lebih nyaman lah, gitu. Vanessa, nggak ada ya aksi bullying di sekolah? Alhamdulillah selama ini saya di sana, nggak ada. Nggak ada. Fan-fan aja ya semuanya. Fan-fan aja. Baik. Bu, ini kan siswa-siswi sekarang, ini kan lekat dengan gadget. Nah, di gadget itu kan harus informasi begitu cepatnya, termasuk hoax, puja dan kebencian, dan yang lain-lain. Bagaimana untuk menangkal itu? Untuk menangkal hoax yang terjadi di media sosial, kami setiap minggu, atau seminggu sekali, itu selalu mengadakan, mencentralkan apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kalian, intilah disaring dulu lah, disaring informasi, disaring dulu, kemudian baru disampaikan, jangan sampai terpancing oleh insu-insu yang nggak benar, seperti itu. Jadi selalu ibu berkomunikasi dengan siswa begitu ya. Apa yang ibu dengar dari mereka? Biasanya mereka ada tidak yang mengeluarkan sesuatu pada ibu? Biasanya mengenai fasilitas yang mereka terima, bu, kok di sekolah lain, kok boleh berangkatnya jam 7, disini kok nggak boleh, kenapa? Jawabannya, bu? Karena kita kan, kamu pengen pulangnya tepat-waktu apa Anda? Kalau misalnya masuknya molor, ya kamu nanti pulangnya nggak molor juga. Jadi kan nggak disipin waktunya, seperti itu. Akhirnya dengan dekatan seperti itu, insya Allah bisa mereka terima. Baik, Pak Muiz, ini ada image nih, kalau SMA Sultan Agung itu SMA yang mahal, gitu ya. Nah, itu benar nggak sih, Pak? Ya, sebenarnya memang tidak, Mbak. Jadi memang kita itu sudah didoktin oleh Bapak-Bapak, kita yang diayasan bahwa, memang selama bertahun-tahun itu, Sultan Agung terkenal sebagai sekolah yang mahal. Kemudian memang kita itu berusaha mengubah image itu semaksimal mungkin. Karena memang gini, Pak, kita itu memang didoktin itu tidak boleh menolak satu anak pun untuk sekolah di Sultan Agung karena masalah biaya. Ada beberapa anak kita yang kita gratiskan sejak awal sampai lulus. Oh ya? Iya, ada juga anak yang... Kenapa digratiskan, Pak? Apa mereka mempunyai prestasi atau apa alasannya? Iya, alasannya karena memang logrenya memang benar-benar nggak mampu. Oh, karena tidak mampu. Nggak mampu, dan kemudian mereka memang punya motivasi yang kuat untuk sekolah di kita, sehingga nanti kita upayakan semaksimal mungkin, jangan sampai generasi ini yang akan kita didik, akan kita dakwahi itu, kok sampai lepas dari Sultan Agung. Berarti mendingan kita mengeluarkan kos biaya yang tidak seberapa, tetapi kita berharap bahwa itu jadi semacam da'i untuk Sultan Agung. Untuk mengubah image bahwa Sultan Agung ternyata tidak mahal. Jadi image itu tidak terlalu benar ya? Salah itu. Salah, image-nya salah. Salah, 100% salah. 100% salah, bahkan Sultan Agung memberikan gratis. Gratis, ya. Baik, Pak Mirsa, nanti di segmen berikutnya saya akan mengajak Anda untuk mendengar suara Vanessa. Jangan kemana-mana, pasikan Anda tetap bersama kami dalam High School Forum. Terima kasih sudah menonton!